Pemerintah ungkap penyelundupan 2,5 ton sabu jaringan Timur Tengah dan Malaysia. Informasi lainnya, polisi Razia Cafe di buku kota yang langgar protokol kesehatan. Selengkapnya dalam News Flash. Gelar operasi cipta kondisi, polisi memorgoki sejumlah pemuda berjudi sambil konsumsi minuman keras di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lakukan aksinya di bulan Ramadan, para pemuda beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek, Pulau Gadung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan Razia ke beberapa titik, termasuk sebuah cafe yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Cafe pun disegel polisi dan satbol PP. Manager dan staf cafe diperiksa petugas guna mengetahui sejauh mana jenis pelanggaran yang dilakukan. Tim gabungan Polri, BNN, dan Direktorat B.H.U. Kai ungkap penyelundupan 2,5 ton sabu jaringan internasional Timur Tengah dan Malaysia. Nilai total dari narkotika ini mencapai 1,2 triliun rupiah. 18 tersangka diamankan lantaran terlibat dalam penyelundupan kelas kakap ini. Polisi sebut otak sindikat adalah narapidana yang kini mendekam di balik jeruji besi dan menunggu eksekusi mati. Sementara itu, 2,5 ton sabu didapati di 3 wilayah di Indonesia, yakni di wilayah Aceh dan Jakarta Barat. Ramai beredar di Jagatmaya, pasangan suami istri merampok susu formula dari sebuah minimarket di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku berbagi peran. Pelaku perempuan jadi pengalih perhatian. Sementara sang suami menjadi eksekutor menggondok susu bayi ke dalam tasnya. Dia ngambil susu, kan kita gak terlalu melihat gitu kan. Nah, dia eksekusinya pas di bawah sambil nunduk. Mirisnya, kedua pelaku terciduk beraksi menggunakan mobil. Tim Liputan melaporkan untuk NET.